Intro Halo apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kila Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto, mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Minggu 17 Maret 2024. Lokasi yang digunjungi Kepala BNPB di Kabupaten Kendal adalah Rumahan Geria Praja Mukti, Kelurahan Langan Harjo, Kecamatan Kendal. Kepala BNPB disambut oleh Bupati Kendal Diko M. Ganinuto, Kepala Pelaksana BBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, dan Jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal. Di lokasi tersebut, Kepala BNPB bersama rombongan berjalan menyusuri wilayah perumahan yang masih terendam banjir, dengan tinggi muka air antara 25 hingga 30 cm. Kepala BNPB menitipkan pesan Bela Sungkawa dari Presiden Joko Widodo atas bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrim ini. Dalam agenda ini, BNPB memberikan bantuan logistik maupun peralatan berupa sembako, makanan siap saji, biskuit protein, hygiene kit, sabun cair, selimut, matras, felt bed, pompa alkon, lampu solar panel, tenda keluarga, tenda pengungsi, perahu karet beserta mesin, dan perahu politel. Kujungan ini merupakan giat maraton yang dilakukan Kepala BNPB untuk memastikan upaya penanggulangan bencana banjir di Jawa Tengah dapat dilakukan sebaik mungkin. Selepas meninjau banjir kendal, Kepala BNPB, Legend N.I. Suharyanto, melanjutkan peninjauan banjir di Kota Semarang di hari yang sama, tepatnya di wilayah Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kepala BNPB yang didampingi Wali Kota Semarang dan DIM 0733 Kota Semarang dan Kapolresta Semarang menaiki perahu karet karena lokasi peninjauan masih tergenang banjir. Sesampainya di lokasi, rombongan melihat bagaimana pompa air milik Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS beroperasi. Melihat pengoperasian pompa tersebut, Kepala BNPB memberikan apresiasi atas sinergi yang baik antar lintas instasi dalam upaya menanggulangi bencana banjir secara bersama-sama. Pada kunjungan kerja ke Semarang ini, Kepala BNPB menyerahkan bantuan logistik dan peralatan kepada warga Kelurahan Trimulyo yang masih bertahan di pengungsian masjid Jami Baitul Manan. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Kepala BNPB bersama Wali Kota Semarang dan diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir. Bantuan yang diberikan meliputi sembako, makanan siap saji, biskuit protein, hygiene kit, sabun cair, selimut, matras, velvet, kasur lipat, pompa alkon, popok bayi, lampu solar panel, tenda keluarga, tenda pengungsi, perahu karet beserta mesin, gergaji mesin, dan mobil dapur umum. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Rencana BNPB bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi menggelar pelatihan penyusunan rencana kontingensi pada 18 hingga 22 Maret 2024 di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Rencana Kontingensi atau RENCON adalah rencana operasional yang memuat dari proses identifikasi sampai penyusunan rencana dalam mengantisipasi satu jenis kejadian bencana. Konsep RENCON disusun berdasarkan pada kebijakan strategis rencana penanggulangan kedaruratan bencana sehingga tanggap darurat dapat lebih cepat dan efektif. Pada kegiatan selama 4 hari tersebut, para peserta mempelajari materi konsep RENCON, kebijakan dan kerangka penanganan darurat bencana, skenario kejadian bencana, asumsi dampak bencana, pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana, dan keterampilan menyusun rencana kontingensi bencana. Kegiatan yang diikuti oleh Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kota, dan Kopaten Jambi ini dibuka oleh Sekretaris BPSDM Provinsi Jambi. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB dan Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Terkait. Dari pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat memiliki pengetahuan dan wawasan menyusun rencana kontingensi versi 5 berbasis skenario risiko bencana yang telah disepakati bersama dengan para pelaku di bidang pencegahan kesiapsiagaan dan penanganan darurat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB mengadakan kegiatan pelatihan dasar manajemen bencana bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tengah dengan pola penerimaan negara bukan pajak pada tanggal 18 hingga 22 Maret 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusdiklat PB BNPB, INA DRTG Sentul, Kopaten Bogor, dan dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB Heriawan. Dalam pelatihan ini, para peserta diajarkan berbagai materi kebencanaan antara lain dinamakan kelompok, dasar-dasar penanggulangan bencana, manajemen bencana yang meliputi manajemen risiko, manajemen darurat bencana, dan manajemen pemulihan. Peserta juga berkesempatan mengunjungi geraha BNPB untuk mendapatkan materi secara langsung terkait materi manajemen logistik peralatan, manajemen data dan informasi, pusat pengendalian operasi, dan kerjasama multi pihak. Pelatihan dasar manajemen bencana ini dihadiri oleh 20 peserta yang berasal dari BPBD, Kopaten Puncak Jaya, BPBD, Kopaten Timika, dan BPBD Provinsi Papua Tengah. Direkturat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB menyelenggarakan penampingan tim pengajian kebutuhan PASKA Bencana atau JITU PASNA dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi PASKA Bencana atau R3P di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada 19 hingga 21 Maret 2024. Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Joni Sumbung, pada pembukaan acara menyampaikan penyusunan dokumen JITU PASNA dan R3P memerlukan peran petugas dalam melakukan proses penilaian akibat bencana, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan yang bersifat komprehensif, baik aspek fisik maupun kemanusiaan. Peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang dari perwakilan organisasi perangkat daerah di wilayah Kalimantan Timur serta Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selama 3 hari, para peserta dibekali materi tentang konsep JITU PASNA berhitungan kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pada sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. BNPB berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan cara transfer pengetahuan kepada pemerintah daerah, khususnya BPBD dan organisasi perangkat daerah teknis yang tergabung dalam Tim JITU PASNA. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menghadiri diskusi bulanan Indonesia Heritage Society yang diselenggarakan di kediaman Duta Besar Brazil pada Kamis 21 Maret 2024. Diskusi kali ini khusus mengangkat tema penanggulangan bencana di Indonesia. Raditya Jati yang didapuk sebagai narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan tentang beberapa dimensi penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk profil risiko, tata kelola, produk dan kegiatan BNPB seperti inaris, serta resiliensi berkelanjutan. Narasumber lain yang berasal dari Perwakilan Swiss Development and Cooperation Agency, Konstanz Jail, menyampaikan pandangannya tentang tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam mencapai resiliensi bencana tahun 2045. Sesi diskusi yang dimoderatori oleh istri Duta Besar Inggris untuk Indonesia ini dihadiri oleh istri para Duta Besar berbagai negara, serta perwakilan lembaga, non-pemerintah, dan akademisi. Indonesia Heritage Society merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1970 oleh relawan Indonesia dan ekspatria. sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rakum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya, Bintang Bagaskara, undur diri, sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh! Selamat menikmati!